Satu pertanyaan lagi gue penasaran Kamu ada kawinnya Kawin apa nikah? Udah kawin? Udah kawin udah Nikah? Hai, sub, 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 sub Gue baru aja tapping perspektif Kali ini gue tapping perspektif Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam Bersama dengan salah satu Raja Sinetron Indonesia Kalian pasti pengen cubit nih Karena orangnya ganteng, orangnya berkarisma Dan menurut gue ini tau mingsenya Indonesia Tau kan siapa? DAD! Kenapa harus bilang tau mingsenya sih? Lu tau mingsenya Indonesia kan? Dulu siapa takut jatuh cinta ya? Atau Roger, sama Steve, sama Leoni, sama Icong Ternyata menurut gue aslinya tuh jauh banget dari tau mingsenya Indonesia Boleh gue masuknya? Aslinya tuh tidak sombong dan rajin berteman gitu Terutama temen-temenan sama gue yang ngeresein Eh, apa tuh? Masih lagi mau acara nih pak Jangan sabotase dong Masine apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Sekarang lagi sibuk banget berbisnis karena udah capek Men sinetron ya? Bukan capek sih, jenuh jenuh man sinetron Kayaknya bukan levelnya indra Bukan masalah levelnya, tapi memang setiap orang kan pasti punya Impian, cita-cita Bahwa gue kedepannya itu seperti apa Dan itu sinetron bukan Masuk dalam impian lo Gitu kan untuk mencapai Bukan sesuatu yang akan dikerjakan sepanjang waktu Sepanjang umur gitu loh Berarti impian lo apa? Punya bisnis sendiri Yang bisa gue kontrol semuanya Waktunya gue kontrol apa segala macem Soalnya pengusaha? Yes Pengusaha sekarang punya pengusaha jilbab, right? Ya, jilbab Instagramnya namanya apa? Umimi underscore by Indra El Brumman Dan satu lagi YLB underscore by Indra El Brumman Sip Ibu-ibu yang soleha ya, perempuan yang soleha ya Kalau mau beli jilbab disitu ya tempatnya Diskon? Ya.. Ya dong Kalau gue yang beli diskon Oke sekarang kita mulai obrak abrik Yes Oke mas gue pengen obrak abrik Mobil lo ya Lu mau obrak abrik yang mana dulu Karena ini semua berantakan Ya oke gue bingung Ini semua berantakan Ini ada makanan supermarket Gak boleh Terus kalau ini Ini apa nih makanan apa nih? Ini ayam panggang Ayam panggang itu sengaja gue tadi pasak Di rumah karena gue lagi diet ceritanya Jadi gue harus makan Oh jadi makanan ini? Berapa lama? Tapi gue ada pastanya Berapa lama makan seperti ini udah? Baru berapa hari Berapa hari? Oh berapa hari? Baru berapa hari Selama ini berarti dietnya seperti apa? Gak pernah diet dulu Gak pernah diet? Gak pernah diet Kalau waktu jamaah sinetron diet Tapi sekarang kan udah gak masih sinetron Jadi gak pernah diet Baru sekarang aja baru diet Oke tapi tubuh lu dari lu sampai sekarang Terjaga loh kayak gini-gini aja Iya karena gue juga gak tau Kalau fitness juga gak tau yang Gedein badan gitu Yang penting Badan Fit aja Fit? Enak dilihat? Enak dilihat Lu ini operasi gak sih disini? Persirahang Dulu sih gosipnya begitu Sebenernya gue juga yang menyebabkan Gosip itu beredar Karena sebenernya itu berawal dari pencandaan Kayak Dulu kan gue cabi waktu di sinetron jini-jini Terus tiba-tiba gue fitness Diet apa segala macem Tirus kan? Iya Terus orang-orang pada penasaran Kok Indra lu bisa setirus ini? Gue bilang gue operasi Karena kan gue untuk menjelaskan gue diet Apa segala macem Kayaknya terlalu kepanjangan Dan gue tiba-tiba orang yang suka Ceplas-ceplos begitu kan Kalau ngomong Jadi gue bilang gue operasi Dan mungkin orang percaya Dan akhirnya itu menjadi sebuah Sebuah Hoax Yang diulang-ulang Diulang-ulang Jadi orang percaya gitu ya Tapi itu hoax Boleh gak gue pegang? Boleh lah Kalau ada operasi kan juga Biasanya ada jahitan Ada jahitan Gak ada gak ada jahitan pak Kalaupun ada jahitan udah sembuh kali pak Iya bener ya Gak ada pak Aman pak Ini gue pegang Kok gue gue besediri Oke Kemudian ini apa isinya? Ini peralatan syuting pak Oh ini peralatan syuting Ini syuting Kalau syuting Ya ada cermin Ada cermin Buat bercermin Sering bercermin? Ya saya sering bercermin Di mobil kalau indra buruk banget bercermin gimana? Saya bercermin begini aja pak Biasanya bikin jambul sih pak Masuk tuh endorsement Gel Ya kan endorsement Semuanya masuk tuh Wah ini kosmetik ya Oke kosmetik Kepercayaan lah ya Ya udahlah banyak lah ada gel Apa segala macem Oke lah kira-kira seperti itu Ada hairspray juga Ada pak Ini mobil apa salon sih? Ini gak boleh ketinggalan pak Apa? Tapi ini gak boleh ketinggalan Tapi ini gak boleh ketinggalan Karena takutnya kalau Jambonya runtuh Oh Langsung Ini nih Tarifnya turun Ini hairspray tahan badai Oke ini hairspraynya Ini minuman Oke ini Oke salon nih Ini mobil Wah ini nih Ini dia nih gue cari dari tadi Nah tas Oh ini tas asisten gue Oh tas Oh tas baik Bener nih Ya bener Ini bener Ini bener mbak Oh no Iya Ini dompetnya juga perempuan Oh iya bener Iya 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 Ini punya Indra Brukman kali ini Dompetnya seperti ini Bukan ya Oke Berarti tas lu mana ini Bener bukan tasnya dia Oke tas lu mana tas lu? Ini tas gue ada dua Ini sebenernya tas kamera Ini tas Oh ini dia nih Mas Indra lagi rajin ngevlog sekarang Subscribe vlognya Mas Indra Brukman Yang sekarang lagi rajin-rajinnya Wah ini jam mahal nih Apa bukan Itu jam endorse Gue kesempat foto Jadi gue akan bawa ke Bandung untuk foto Karena abis ini gue akan memberikan Enak loh Endorse Indra Brukman Dibawa ke Bandung cari spot Karena udah berapa bulan Itu gak dipoto-foto Dan gue inget Oh gue besok akan ke Bandung Jadi gue bawa gitu Belum modal ya Oke ini gue kasih linknya di atas Please subscribe Indra Brukman Indra Brukman ya namanya kan? Indra L Brukman Indra L Brukman Oke Indra L Brukman Terus berarti tas lu aja Gue pengen dari tas lu disana Nah ini dia Ini ya? Is it? Oke menarik nih Gue ambil ya Ambil-ambil aja Ini belum dibayarin kan? Belum Disana Oke gue mulai dari ini dulu deh Ini ada opas Ini ada Ini anti biotik Gue boleh ya buka disini ya? Buka aja buka Oh ini bedak lagi nih Oh ini ada bedak lagi disini Luar biasa ya Luar biasa ya Emang bedak satu gak cukup? Hah? Sebenernya itu sama aja Lu coba perhatiin deh Sama semua ya? Cuma lu bawa cadangan aja Oh setelah orang suka ketinggalan gak? Oh iya Maksudnya gini Gue kan suka ganti-ganti tas Jadi kalau misalnya tas ini ada Tas ini ada Jadi kalau misalkan Tiba-tiba harus syuting Udah ada Udah ada Udah ready standby Oke jadi Jadi bukan dah lu pakai semua kan? Cuma kayak males aja gitu Satu aja Satu Satu itu Ini kenapa jadi begini deh? Karena memang itu begitu pak Oh ini begini? Model begini? Ini buat rokok kan? Buat rokok Terus ini disini Jadi yang begini Oh kelas Sebegini ya Terus ini Ini apa? Itu Buat handphone pak Handphone gimana? Oh buat taruh di sini Terus ini Ini lanyard Apa sih? Ini gimana sih? Terlalu canggih buat gue Ini gimana sih? Halo ini buat generasi milenialnya Apa? Milenialnya Arifet banget Udah begini aja pak tuh Pake gini tuh Udah langsung masukin Udah gitu doang? Udah gini doang Terus ini? Charger Terus ini rokok lagi Ini korek lagi Korek Lu tuh punya kebiasaan Punya barang gak bisa satu ya? Iya Harus beberapa Harus beberapa Karena gue orangnya juga pelupa Dan leather Ini buat apa? Ini buat lo kalo butuh pelukan Pake gini Iya Bukan lo disini pak Hah? Gue biasanya disini pak Buat pelukan pak Beda ya? Oh disini Oh disini nyekek pak Iya bener bener Sensasinya beda Ini buat handphone Buat taruh handphone Baru disana Oke ini coba Gue buat tau Indra Brukman duitnya berapa sih? Nah Indra Brukman duitnya nih Tempat gue gak ada disitu pak Ini ada duitnya nih 5.000 Oh ada 10.000 12.000 14.000 Dia tuh cuma 14.000 14.000 aja pak 9.000 Tapi lu biru Hidup lu bau rucu Dulu pak Dulu Sekarang udah gak? Kalau sekarang lebih Syari A Lebih Syari A Jilbab Ini apa nih? 911 Itu logo Logo Indra L Brukman Logo passion buat laki-laki Cuman belum di produksi Tapi ini bagus loh kalo lo balik 911 Oh bener ya? Gak patung darurat Hai iya bener kalau darurat pakai aja brand ini bagus kan gua bagusnya konsep marketing luar biasa jangan lupa ini sih ini itu cincin Pak itu enggak buka sembarangan cincin Pak Oh ada yang harus diletakannya mata batin iya berarti ini bisa buat apa nih kegantengannya meningkat ya Iya ini kalau misalkan dipakai Pak langsung endorse pada datang itu kelas peran bertambah-tambah kalau ketemu klien-klien baru gitu ya seperti ini jadi ini biar deal ya ada jennya ya biar deal itu dari gunung apa nih banyak macemnya Pak Gunung Kawi Gunung Salak Gunung Galenggu Gunung Himalaya Gunung Merapi macam-macam gunung sambil cemplungin ke kawahnya yang ambil lagi mantap pantas kaya ini apa nih Oke kok enggak ada satu yang gimana gitu enggak ada oh ini enggak nyangka ini ada di tasnya Indra Elbrugman apa sih siap-siap ya siap-siap Indra Elbrugman seorang pesinetron dan artis yang sangat tampan di Indonesia maco ya sekel berotot iya pulpennya ema little poni pak itu unicorn ya sekarang lagi hits bener ya gue kan ikutin perkembangan politik juga Pak benda gue harus berhubungan dengan sesuatu yang lagi viral sekarang ini bener banget iya unicorn bener kan apa tadi poni ya ini yang online-online itu ya iya masa lu pulpennya begini sih unicorn ini sebenarnya ini bulpen ya my dear diary bulpen ponakan hahaha serius-serius ponakan ini nih 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 dia nih dia suka dengan kode-kode poni serius lu ngeles bisa aja tadi gue tidur lu tidur pakai itu dia nggak ada satu lagi karena memang gue beli mobil ini yang gedean karena memang gue punya keluarga besar apa namanya segala macem kayak ponakan gua ada lima ponakan ya jadi ya mereka suka disini ini suka naruh kadang-kadang oke percaya atau tidak Indra Bukman punya pulpen ini tepon akannya komen di bawah ya Oh ini dia penting ini baru sebagai seorang pengusaha hijau terkenal di Indonesia masih lupa tapi kok kayaknya udah enggak dipakai berapa tahun debuan hahaha hahaha itu kasih efek gitu ya berdua 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 berjualat eh Alhamdulillah ya ya memang haruslah memang harus harus contoh terkenal boleh ngomong jangan lupa salat apalagi gue pengen tahu satu lagi gimana resep lawet muda karena gua ngeliat lu dari siapa kau jatuh cinta jino jini sampai sekarang lu tetap sama? enggak ada resep apa-apa ya ada, sama sekali kayak fitness biasa aja, olahraga biasa aja seperti orang juga, ya fitness makan teratur ya ya, enggak ada sih perawatan juga enggak ada atau mungkin dirawat kali? dirawat dari dalem lu berusaha untuk, apa ya positif, positif walaupun enggak mungkin kita selalu berpikiran positif kan pasti ada stress-stressnya atau ya, susun-susun dikit sama orang karena situasi begini abis ini julid ya, harus julid julid mungkin ke orang-orang terdekat tapi kalau misalnya sama orang-orang yang gua baru kenal, gua enggak pernah julid dan kalau dalam konteks pekerjaan, gua tidak pernah mau julid iya, berarti gua aman dari julid lu iya, karena lu baru kenal gua terima kasih karena gua pengen bekerja dengan apa ya, berkah gitu, itu yang paling penting oke, satu pertanyaan lagi gua penasaran itu kan kawin kawin apa nikah? oke, udah kawin udah kawin nikah nikah, gua berharap tahun ini gua akan menikah ya, gua doain ya beneran ya jangan lupa undang gua nanti gua undang di instagram dan di infotainment, infotainment, pasti lu akan tahu dimana gua akan nikah dan lu akan datang disitu mc-nya gitu ya walaupun gua emang agak-agak sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat bernap sahad hi guys, mas Indra thank you so much please subscribe channelnya mas Indra Brugman sekarang lagi rajin-rajin ya nge-vlog dan juga konten lu apa nih? macem-macem bisa request ya gua mau request Indra Brugman ngejahit gua mau request buat ya please gua jago loh bener ya oke, tunggu di kontennya Indra Brugman thank you bro thank you so much thank you bro thank you so much